Intro Pemirsa bincang sehati, setiap orang pasti menambahkan pasangan yang ideal. Namun tentu tidak mudah untuk mendapatkan seseorang yang sesuai dengan kriteria idaman Anda. Untuk itu, sebelum memilih, Anda pasti akan memperhatikan berbagai aspek, seperti keperibadiannya, latar belakangnya, hingga kecocokan pandangan tentang hubungan. Ada baiknya, sebelum menilai seseorang sesuai idaman Anda, kenali diri sendiri terlebih dahulu, serta manfaatkanlah waktu perkenalan secara maksimal. Dengan begitu, Anda akan memahami pasangan seperti apa yang tepat untuk Anda. Memilih pasangan memanglah tidak mudah. Terlebih, setiap orang pasti menginginkan hubungan terjalin sampai seumur hidup. Maka, bangunlah hubungan yang sehat dan bahagia. Halo, pemirsa bincang sehati, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program talk show yang penuh dengan informasi inspiratif, Bincang Sehati. Pemirsa bincang sehati menjalani hubungan yang bahagia, tentu menjadi dambaan bagi setiap orang. Namun, ternyata tidak mudah untuk mendapatkan seseorang yang sesuai dengan kriteria kita. Nah, kemudian apakah jika seseorang sudah sesuai dengan kriteria kita, dia adalah pasangan yang tepat? Dan bagaimana cara agar kita bisa menemukan pasangan yang tepat? Topik itulah yang akan kita bahas di Bincang Sehati kali ini. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021-2903-2644. Kami buka untuk Anda. Atau Anda bisa menyapa kami via Instagram di at bincangsehati.dai.tv. Dan untuk membahas topik ini di studio Bincang Sehati, sudah hadir narasumber kita, yaitu Mbak Nania Permatasari Bukit, MPSI Psikolog, yang merupakan psikolog klinis dewasa. Mbak Nania, apa kabar? Kabar baik, Mbak Ayu. Pasang banget bisa ketemu, kita membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu tentang bagaimana sebetulnya menemukan pasangan yang tepat. Oke, kita kalau sebelum kita bahas, gimana sih caranya ya pemirsa menemukan pasangan yang tepat? Sebetulnya konsep satu relasi yang bahagia, kemudian mungkin boleh relasi pacaran atau pernikahan, begitu itu yang seperti apa sih Mbak? Oke, ini menarik ya, karena kita ngomongin konsep hubungan yang bahagia ya Mbak Ayu. Itu mungkin harus dipisahkan dulu nih, karena konsep bahagia sendiri itu satu sama lain itu beda ya. Konsep bahagia saya, konsep bahagia Mbak Ayu, konsep bahagia pasangan, antar pasangan akan berbeda nih. Jadi, sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam hubungan yang bahagia, kita harus kenali dulu nih, kita sebagai manusia, konsep personal bahagiaan kita itu apa? Apakah dalam diri kita itu kita merasa bahagia itu seperti apa? Apakah ketika kita merasa diakui, ketika kita merasa dihargai, ketika kita sudah menemukan konsep bahagia yang personal itu, nah disitu kita akan bisa mencari nih, kebahagiaan dari hubungan. Dan yang perlu diketahui ya, dalam hubungan itu bukan berarti saya harus membahagiakan pasangan saya saja, tapi disini kita bersama-sama loh, untuk membentuk suatu hubungan yang bahagia nih, tujuannya seperti itu gitu. Tapi pertama kali, kenali dulu konsep bahagia personal saya itu apa. Seperti itu. Jadi harus kenal diri sendiri dulu, pemirsa bahagiaan. Anda itu seperti apa gitu ya. Baru kemudian itu bisa dibawa untuk melangkah, menciptakan satu relasi yang bahagia begitu ya. Oke, nah kalau kemudian kita berbicara mengenai satu relasi yang serius, dalam satu komitmen pernikahan begitu. Sebetulnya tahapan-tahapan apa sih yang idealnya dilalui, untuk bisa sampai ke tahapan pernikahan yang bisa dibilang bahagia begitu? Oke, ini sebenarnya sebelum kesini gitu ya, beberapa hari lalu saya tuh mengadakan survei kecil-kecilan lah sebenarnya, ke beberapa lingkaran pertemanan saya, dan mungkin lingkaran pertemanan suami saya gitu kan. Sebenarnya yang kami sebar tuh ke orang-orang yang single, yang sedang membina hubungan relasi, dan bahkan yang sudah menikah gitu. Sebenarnya apa sih tahapan-tahapan itu gitu kan. Ternyata hampir 90 persen, bahkan 90 persen lebih mereka menyatakan tuh pacaran itu adalah satu tahap yang perlu dilakukan. Jadi memang kalau tadi pertanyaannya tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, pacaran itu salah satu tahap paling penting ya, karena di situ kita perlu mengenal nih satu sama lain gitu. Tahapan itu. Nah, mengenal itu tidak cuma satu sama lain. Saya mengenal pasangan saya, tapi di situ saya juga mengenal diri saya, apa sih yang saya butuhkan, apa sih yang saya cari dari pasangan saya. Nah, kemudian saya mengenal juga nih pasangan saya ini, bagaimana ya dia secara personal. Terus dia di sisi keluarganya dia seperti apa, dia di sisi tempat kerjanya seperti apa, ya di pertemanan dia seperti apa, jadi mungkin lebih kaya ya untuk mengenal itu. Dan kemudian, itu tahap pertama mengenal satu sama lain. Di situ kita mungkin akan menemukan, oh pasangan saya mungkin secara emosional sudah matang nih. itu penting banget ya, itu penting banget kematangan emosional, stabilitas emosional itu gitu. Terus kemudian kita sama-sama nih, saya sama pasangan saya punya visi nggak ya? Punya visi yang sama nggak ya? Kan nggak lucu ya, kalau saya mungkin punya visinya ke arah Surabaya, tapi nanti pasangan saya ke Semarang, nggak ketemu dong, meskipun ternyata dia orangnya cocok gitu. Tahapan itu yang harus lalui setelah perkenalan, kita sama kan nih visi kita tuh apa ya dalam hubungan ini. Kemudian setelah kita tahu nih pasangan ini, secara karakter, kayaknya cocok ya. Terus kemudian punya visi yang sama ya. Nah, yang paling penting juga adalah kesiapan dan komitmen gitu. Kita punya komitmen yang sama nggak ya, untuk membangun hubungan ini. Tahapan-tahapan itu sih yang perlu dibina ya, dalam kita memulai suatu hubungan. Oke, nah kalau kemudian berbicara mengenai tahapan, dari mulai berpacaran, mengenali visi-visi masing-masing pasangan begitu ya, sehingga melihat cocok atau nggak nih dengan kedepannya. Kemudian sampai akhirnya melihat komitmen dan keseriusannya seperti apa, itu umumnya menghabiskan waktu berapa lama sih? Idealnya gitu ya, pemirsa kan jadi bisa tahu gitu. Itu gimana? Nah, kalau misalkan ngomongin waktu ya, nggak ada patokan waktu yang tepat nih. Nggak ada patokan mungkin orang yang bertahun-tahun ternyata bisa jadi belum mengenal nih, belum berkonses untuk itu. Tapi bisa jadi satu bulan, oh saya sudah mengenal. Jadi balik lagi ke tujuan awal, mereka membina hubungan ini seperti apa gitu. Tujuan awal sama-sama nih, apakah tujuan-tujuan itu sudah tercapai? Apakah konsep tadi yang awal pertama kali, konsep kebahagiaan personal saya sudah tercapai, sudah saya dapatkan? Itu ya kenapa lama-lama gitu kan? Bisa jadi ternyata sebulan, oh itu bisa, tapi sudah bisa nih. Oke gitu, jadi ya nggak ada patokan waktu yang saklek atau ideal gitu ya, seperti itu. Oke pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan topik ini. Selepas beberapa rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda, untuk Anda yang punya pertanyaan, masih kami tunggu di 021-290-3264 atau Instagram at bincang sahati day tv. Kami akan kembali selepas yang satu ini, jadi tetap di Bincang Sahati. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Sahati membahas topik tentang menemukan pasangan yang tepat. Untuk Anda pemirsa yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021-290-3264 kami buka untuk Anda, atau di Instagram kami at bincang sahati day tv. Dan sekarang, mari kita lanjutkan pembahasan topik ini, masih dengan arah sumber kita, yaitu Mbak Nania Permatasari Bukit, MPSI Psikolog, yang merupakan psikolog klinik dewasa, dari Pion Clinician. Mbak, kemudian kalau kita bahas mengenai bagaimana memilih pasangan yang tepat, itu seringkali kan pasangan ideal buat satu orang itu berbeda dengan pasangan ideal untuk orang yang lain. Nah, sebetulnya hal apa sih kemudian yang berpengaruh terhadap preferensi pribadi, terhadap konsep ideal itu loh, gimana Mbak? Nah, balik lagi nih tadi yang di awal kita bahas mengenali diri sendiri ya Mbak ya. Oke. Jadi ketika kita mengenali diri sendiri nih, kita tahu nih kita punya kelemahan apa ya, kita punya kekurangan apa, kita punya kekuatan apa, di situ secara nggak langsung kita akan mencari nih, itu akan jadi kriteria-kriteria tertentu nih, oh saya sepertinya orang yang cukup pemarah, seperti saya butuh orang yang sabar gitu. Kayak gitu, jadi mungkin perlu dibedakan ya antara konsep ideal dan konsep yang tepat. Nah, mungkin terkadang yang ideal itu belum tentu yang tepat kan, karena apa yang kita mau belum tentu apa yang kita butuh. Jadi pertama kali kenali dulu, dari situ kita tahu apa yang kita butuh dari pasangan kita untuk mengisi. Dan apa yang bisa kita berikan juga gitu, karena jangan hanya mencari dalam suatu hubungan itu kan kesalingan ya, ya saling memberi, saling menerima, terus saling kompromi, seperti itu gitu, saling menjajaki gitu. Jadi, jangan hanya mengandalkan dari pasangan, tapi apa yang bisa kita beri juga. Oh, oke. Jadi sebetulnya kalau bisa ditarik benang merahnya begitu ya pemirsa, untuk mencari pasangan yang ideal bagi kita, sebaiknya adalah mengenal diri kita dengan baik dulu gitu ya. Betul. Oke, dan konsep ideal belum tentu sama dengan konsep yang dibutuhkan, belum tentu sama dengan konsep yang ideal begitu ya. Iya, betul. Oke, nah kalau kemudian usia, sebetulnya berpengaruh nggak sih usia-usia tertentu terhadap konsep memilih pasangan ideal tersebut? Sebenarnya kalau usia ya, secara tidak langsung itu mempengaruhi, meskipun tidak pasti ya, karena belum tentu anak yang umurnya masih 20-an atau belasan, dia tidak punya tingkat kedewasaan gitu. Oke. Tapi biasanya kan kalau ketika umur, saya melihatlah untung membandingkan diri saya sendiri, ketika saya umur 15 tahun, saya akan melihat sosok pasangan yang ideal itu lah pasangan yang ganteng, betul, kering, tinggi. Tapi seiring berjalannya waktu, pengalaman hidup yang membentuk saya, proses kedewasaan itu akan merubah nih. Saya akan semakin mengenal diri saya, saya akan semakin merefleksikan diri saya gitu. Sebenarnya saya butuh sosok seperti apa ya. Jadi bukan hanya yang terlihat oleh mata, tapi yang bisa mengisi hati saya nih, misalkan seperti orang yang bertanggung jawab, seperti orang yang sabar, seperti itu gitu. Jadi secara tidak langsung ya usia akan mempengaruhi, karena ketika semakin kita bertambahnya usia, kita akan semakin matang dan semakin dewasa, karena pengalaman itu akan semakin banyak gitu. Seperti itu. Nah kalau kemudian berbicara mengenai kriteria idaman, itu bisa dikaitkan dengan kedewasaan atau kematangan emosi individu nggak sih? Jadi kayak ketika memilih pasangan yang ideal, kriterianya untuk orang-orang yang lebih matang secara emosi, tentunya berbeda dengan yang memang masih belum matang secara emosinya. Itu gimana sebetulnya konsep itu? Nah konsep itu sebenarnya kematangan individu ya, kedewasaan itu kan kita juga berbicara soal kematangan dia, mengatur emosinya dia gitu ya. Dan itu pasti akan mempengaruhi nih, terkait dengan konsep si pasangan yang dia mau, yang dia butuhkan gitu. Karena dia akan tahu saya itu sebutuh seperti apa gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas idealnya kalau pasangan nih harus yang ABCD, tapi dia nggak tahu sebenarnya ideal itu butuh nggak sih secara dia personal itu gitu. Jadi ya pasti akan berpengaruh ya. Oke, nah kalau kemudian berbicara mengenai idealnya pemirsa, kadang-kadang konsep idealnya tuh terlalu terpaku pada konsep yang ideal buat saya tuh yang seperti ini. Kemudian yang saya butuhkan adalah harus yang seperti ini. Sehingga akhirnya jadi pilih sana, pilih sini. Lama pemirsa, galau ya lama gitu. Sehingga pada akhirnya kok di satu titik usia tertentu, akhirnya malah justru seperti terlewat tugas perkembangannya. Nah kalau kemudian kita berbicara mengenai terlalu pemilih yang kadang-kadang disebabkan takut gagal, khawatir ada sesuatu yang nggak cocok, itu gimana Mbak? Nah, memilih itu menurut saya seperti sebuah seni ya Mbak ya. Oke. Akan berbeda gitu, dan itu pasti dalam sesuatu kita memilih itu akan ada resiko-resiko gitu. Balik lagi ke dia, apakah ketika dia memilih satu-satu dengan lain, itu dia harus tahu nih resikonya, dia harus ketika dia memilih pada satu hal, dia harus tahu resikonya dan dia harus bisa berkompromi dengan itu gitu. Jadi ya, kalau kita tidak bisa berkompromi dengan pilihan-pilihan itu ya, kapan mau dapat gitu. Sebenarnya balik lagi, apakah saya bisa berkompromi dengan apapun yang saya pilih gitu, karena tidak ada 100% yang sempurna gitu. Ah, oke. Jadi sebetulnya kuncinya adalah bagaimana kita mau mengkompromikan dengan diri kita sendiri terhadap kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan gitu ya. Oke, nah kalau kemudian berbicara mengenai pasangan yang pernah terluka, nah itu tentunya kan tantangannya tersendiri ya Pemirsa, seringkali sudah terluka sehingga untuk memulai satu relasi yang baru itu menjadi satu tantangan tersendiri mengenai sudah ada pengalaman yang buruk mungkin di sebelumnya. Begitu, nah itu gimana Mbak? Kalau kita berbicara soal Pak, itu banyak sekali ya orang-orang yang saya lihat, saya temui kalau memang dia ada pengalaman yang tidak menyenangkan, tapi ada juga yang dia tidak menyadari itu. Kalau ternyata itu jadi emotional baggage-nya dia, atau mungkin kayak sampah emosinya dia akhirnya membuat dia tuh sulit, ya mau jadinya picky atau dia jadi sulit untuk mempercayai sebuah hubungan gitu, sebuah komitmen gitu. Pertama kali kita harus healing dulu sih untuk dalam seperti itu, supaya kita bisa lebih objektif ya, supaya kita tidak sampah-sampah emosi itu menjadi sandungan nih dalam kita memilih dalam sebuah relasi itu gitu, seperti itu. Oke, jadi harus beres dulu urusannya, baru kemudian memulai yang baru gitu pemirsa. Kita akan lanjutkan pembahasan topik ini selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda, untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, telepon 021-2903-2644, kami buka untuk Anda atau di Instagram, at Bincang Sahati Dai TV. Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sahati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sahati, membahas topik tentang menemukan pasangan yang tepat. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021-2903-2644, kami buka untuk Anda atau di Instagram, at Bincang Sahati Dai TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini, masih dengan narasumber kita yaitu Mbak Nania Permata Saribukit, MPSI, yang merupakan psikolog klinis dewasa. Nah Mbak Nania, kalau kemudian berbicara mengenai pasangan yang ideal, yang ideal dan yang dibutuhkan begitu, kerap kali kan itu berkejar-kejaran, ideal belum tentu dibutuhkan, dibutuhkan tapi kok kayaknya gak ideal-ideal banget, apalagi di mata orang terdekat, sering gak pemirsa berhadapan pada kasus yang seperti itu. Dimana ideal menurut keluarga rasa-rasanya kok gak terlampau pas atau sesuai dengan kriteria yang memang kita butuhkan. Tapi di satu sisi penilaian orang terdekat itu kan tentunya menjadi satu hal yang penting dalam proses kelanggengan satu hubungan, apalagi kita di Indonesia gitu kan. Nah kalau Mbak Nania melihatnya seperti apa? Mendengarkan pendapat orang-orang terdekat ya, keluarga, sahabat, mengenai pasangan kita, itu bisa jadi sumber masukan gitu ya, sumber masukan. Tapi kita harus lihat nih secara objektif, kira-kira masukan dia ini layak dipertimbangkan gak ya? Apakah itu sesuatu yang krusial? Atau itu sebenarnya masih bisa didiskusikan, dikompromikan? Misalkan kayak contohnya, aduh kok pasangan saya dibilang sama mama misalkan, atau sama papa, aduh giginya kayaknya agak maju ya, kayaknya gak cocok dia sama kamu. Nah itu kan sebenarnya bisa diatasi ya dengan pengobatan gitu kan. Tapi kalau misalkan sesuatu yang jadinya krusial, yang menurut dia jadi sangat menghambat, itu mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi balik lagi, semua keputusan adalah ada di pasangan, di antara berdua itu, antara dia dan pasangannya. Dan dia mungkin ya yang sebagai keluarganya gitu. Jadi ya bener boleh dipertimbangkan, tapi balik lagi, keputusan adalah di tangan dia gitu. Oke, jadi bukan senantiasa kemudian mematahkan atau mementahkan itu semua ya, karena mungkin keluarga juga mengetahui atau memiliki penilaian yang cukup objektif gitu. Apalagi kalau lagi jatuh cinta, memirsa kadang-kadang tidak objektif lagi begitu ya. Oke, nah kalau kemudian berbicara mengenai, apa namanya, menemukan pasangan yang ideal, kadang-kadang ada konsep yang dikenal dengan perjodohan, atau dijodohin gitu. Nah, orang sering melihatnya, ini kayaknya kamu sama ini cocok deh, ideal nih berdua gitu kan. Nah, kalau kemudian berbicara mengenai perjodohan, apakah sebetulnya itu bisa membantu untuk menemukan pasangan yang tepat? Gak apa-apa sih, kan kita terbuka untuk peluang apapun ya. Sekarang banyak ya peluang perjodohan-perjodohan gitu. Selama yang memang kita terbuka untuk peluang itu, dan jangan lupa tahapan-tahapan tadi yang sudah kita bahas gitu. Itu kan hanya media kita untuk mendapatkan ya, mendapatkan siapa aja sih yang kita coba opsi-opsi gitu. Tapi ketika sudah ada nih dalam menjalin relasi, ingat lagi nih kita harus tahu nih, saya butuh pasangan seperti apa sih, saya sudah mengenali diri saya dulu belum sih, dan perkenalan-perkenalan itu, tahapan-tahapan itu yang harus dijalanin gitu. Jadi perjodohan itu, ya gak apa-apa selama kita balik lagi ke dalam tahapan-tahapan untuk membina sebuah hubungan yang sehat itu. Oke, ini cocok nih pemirsa dengan pertanyaan yang sudah masuk di direct message Instagram Bincang Sati Dai TV. Kali ini pertanyaannya dari JMS Mario. Pernyataan begini, umur saya sudah 42 tahun dan ingin segera menikah, tapi kalau buru-buru takut salah pilih. Kalau terlalu memilih, waktunya semakin lama atau semakin memakan waktu. Penyesuaian apa yang harus saya lakukan agar tidak salah pilih, walaupun perkenalannya singkat. Oh, ini seperti tahapan-tahapan perkenalan, yang singkat tapi kemudian bisa menghasilkan informasi yang tepat, itu yang seperti apa? Silahkan. Terbawa dengan umur ya tadi ya? Ya, 42 tahun. 42 tahun. Kalau misalkan, ini tadi siapa Bapak? At JMS Mario. Misalkan Bapak Mario ini misalkan merasa, dia sudah mengenal dirinya belum ya? Dia membutuhkan seperti apa gitu. Jadi dia bisa meminimalisir nih pilihan-pilihan dia. Sebenarnya saya lebih cocok pada tipikal wanita seperti apa sih. Dan ketika misalkan waktunya semakin sempit, gunakanlah waktu itu secara berkualitas gitu. Oke. Secara berkualitas untuk mengenal dirimu, mengenal pasanganmu dengan lebih dalam gitu. Oke. Dan kita samakan visinya itu. Nah, penggunaan waktu yang berkualitas, itu kadang-kadang bagi setiap orang, konsepnya bingung gitu. Maksudnya menggunakan waktu berkualitas itu harus yang seperti apa, komunikasinya harus yang gimana, obrolan-obrolan apa yang harus dibangun untuk bisa mendapatkan perkenalan yang berkualitas, itu gimana? Seperti berbicara mengenai, yang dasar-dasar dulu ya, apakah dia hobi, atau terkait dengan, dia bisa jujur gak sih dengan dirinya, dia jujur dengan kelemahannya, dia terbuka gak ya, dan pasangan saya ini terbuka gak ya, dan ketika dia, ketika keterbukaan itu sudah ada, dia mau menerima gak sih dengan, dengan apa yang sudah sampaikan, kan tidak semua orang bisa terbuka ya. Keterbukaan itu kan perlu di dalam sebuah hubungan gitu, jangan tiba-tiba ketika sudah masuk ke pernikahan, baru terbuka tuh semuanya. Ah. Nah, dalam fase kita mengenal, manfaatkanlah itu untuk, oh saya sebenarnya adalah orang yang pemarah, atau saya ini sebenarnya punya, punya pengalaman buruk nih sebelum-sebelumnya, keterbukaan-keterbukaan itu, supaya kita semakin mengenal pasangan saya siap gak ya, dengan hal-hal yang membayangi saya di belakang-belakang ini, apakah dia siap untuk menerima itu. Itu quality time yang seperti itu sih, dan kita juga menyamakan, saya sudah umur 42 ya tadi ya, 42, saya sudah mencari pasangan, saya sudah tidak main-main nih, saya ingin serius. Itu juga harus disamakan, jangan sampai si pasangan ini masih yang mikirnya, saya masih pengen punya cita-cita yang lain nih, masih pengen main dulu kemana-mana, itu juga harus disamakan dulu gitu, ketika dia bertemu dengan perempuan yang, itu bisa mempersingkat waktu perkenalan ya, di awal sudah statement, visi saya seperti ini gitu ya, oke mudah-mudahan bisa membantu, menjawab pertanyaan dari JMS Marion, tadi bergabung di Bincang Saati, kita sekarang sudah ada penelpon yang siap bergabung, kita sapa terlebih dahulu penelpon kita, halo Bincang Saati, halo, iya dengan siapa di mana? Aku Neni di Jakarta, oke Neni di Jakarta, silahkan pertanyaannya, jadi gini nih Mbak Yu, aku sudah pacaran 7 tahun, sebenarnya kita sudah menencanakan pernikahan juga, tapi belakangan ini tuh kita sering konflik gitu loh, hal-hal kecil, nah saya khawatirnya tuh kalau konflik terus-terusan, itu kalau bisa lu putus, sebenarnya saya juga sayang ya, kita sudah 7 tahun gitu, tapi kalau mau diterusin, kok kayaknya makin ke sini, kayak konfliknya tuh makin sering gitu, nah sebenarnya tuh bagaimana ya kalau dilanjutin, atau menciptakan hubungan yang sehat itu sebenarnya seperti apa sih? Baik, kami coba jauh bersama di sini, terima kasih atas partisipasinya di Bincang Saati, oke, sudah mau menikah, konflik kecil, kemudian tapi jadi semakin sering, akhirnya jadi ragu, benar nggak ya gitu, ini adalah pasangan yang ideal dan tepat untuk kita, itu gimana Mbak? Perlu diingat ya, konflik itu sebenarnya bukan sesuatu yang jadinya, menjauhkan, kalau misalkan kita bisa mengatasinya bersama-sama gitu, bisa jadi konflik itu semakin meyakinkan nih, kita bisa sama-sama nggak ya untuk mengatasi permasalahan, jadi challenge-challenge yang menguatkan antara saya dan pasangan, seperti itu ya, jadi dilihat lagi nih ketika menghadapi konflik itu, apakah Mbak Neni ini dengan pasangannya bisa nggak ya mengatasi itu bersama-sama dengan kepala dingin nih, bukannya jadinya tidak diselesaikan, tidak diselesaikan akhirnya menumpuk, tapi meskipun berantem, meskipun di saat itu ada konflik jadinya kayak perang mulut, ya itu wajar, tapi setelah itu bisa dikompromikan nggak sih, konflik itu bisa diatasi bersama nggak sih, jadi konflik itu yang semakin menguatkan antara dua itu, tapi ketika konflik itu tidak teratasi, diabaikan, terus kayaknya digampangkan, nah itu juga jadi signal-signal tertentu nih, karena nanti ketika di dalam sebuah pernikahan itu perjuangan itu akan jadi semakin lebih terasa kan, perjuangan itu gitu, jadi harus dilihat nih sebelum dalam fase persiapan ini ada konflik, bagaimana ya saya dan pasangan saya bisa bekerja sama untuk mengatasi itu gitu. Oke, tapi ketika terjadinya sudah pada saat persiapan pernikahan begini, artinya kan kalau putus resikonya jadi jauh lebih besar, itu gimana harusnya? Resiko jauh lebih besar seperti apa nih Mbak? Artinya kan ketika sudah persiapan pernikahan, kedua belah keluarga sudah terlibat lebih dalam dalam relasi tersebut, persiapan sudah terjadi, kebanyakan orang kan pun ketika akhirnya konflik itu dirasa sebagai bukan konflik yang membangun, begitu kebanyakan orang bertahan untuk, ah udah tanggung nih jalannya, ah sayang juga kalau putus tadi seperti yang disampaikan di Nina, itu sebaiknya seperti apa? Sebaiknya dilihat lagi ke depannya, apakah saya tahani seumur hidup saya, akan menghabiskan waktu saya seumur hidup dengan orang seperti ini gitu, apakah lebih baik saya malu di saat-saat, mungkin sekarang lagi persiapan gitu kan, apakah saya harus malu terhadap orang lain, saya harus rugi, segala macam, tapi setidaknya saya menyelamatkan lah ya, saya bisa tahu nih, ini sepertinya tidak tepat, seperti itu ya mungkin ya, jadi dilihat lagi nih, apakah saya siap nih untuk hidup seumur hidup dengan orang seperti ini? Jadi highlightnya adalah pertanyaannya, siap gak hidup menghabiskan setengah sisanya hidup dengan orang seperti itu? Oke pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan topik ini, selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda, telepon masih kami tunggu di 021-290-32644, atau Instagram, at bincangsehati, the ITV, kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Kembali lagi pemirsa, di Bincang Sehati membahas topik tentang menemukan pasangan yang tepat, untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021-290-32644, kami buka untuk Anda, atau di Instagram, at bincangsehati, the ITV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini, masih dengan narasumber, Mbak Nania Permata Sari Bukit, MPSI Psikolog, yang merupakan psikolog klinis dewasa. Mbak, sebetulnya ada tanda-tanda gak sih, kalau kita itu ternyata sudah salah pilih pasangan? Satu, tidak bahagia. Ketika kita tidak bahagia, mungkin kita sudah ada signal kayak, ini kayaknya pasangan saya mungkin tidak tepat ya, atau kurang tepat ya. Seperti itu ya mungkin ya. Dan ketika setiap hari itu selalu ada permasalahan yang sama, itu yang tidak terselesaikan, yang jadi bumbu-bumbu pertengkaran itu juga bisa jadi tanda-tanda ya. Oke, jadi ketika memang si individu tersebut merasa bahwa dirinya tidak bahagia, dan permasalahan yang sama terulang terus gitu ya pemirsa, dan kemudian tidak ada problem solving atau jalan keluarnya begitu. Nah ketika kondisi itu misalnya sudah terjadi di dalam pernikahan, karena sebetulnya kan sebaik-baiknya pernikahan adalah pernikahan yang mau untuk mempertahankan komitmen di kedua belah pihak, tapi kalau ternyata yang dirasa gitu ya pemirsa adalah relasi yang tidak membahagiakan, konflik yang tidak terselesaikan. Nah cara yang tepat untuk menghadapi situasi tersebut itu seperti apa? Cara yang paling tepat sebenarnya pertama itu adalah kita menyadari kalau itu ada konflik, bukannya hanya satu saja, tapi berdua nih sadar kalau ternyata di antara kita nih ada konflik yang tidak terlihat ya pasti ya, yang sama-sama mungkin diabaikan gitu. Ketika kita sudah sadari ada konflik itu, kita diskusikan nih bersama. Dan yang harus paling, namanya juga sudah pernikahan, udah kayak ya namanya one way ticket ya, nggak mungkin balik lagi, kan diharapkan juga kan pasti pernikahan itu seumur hidup kan. Nah dimana sih kita bisa berkompromi nih dengan kekurangan, dengan situasi itu gitu. Pasti yang harus diingat kita tidak bisa merubah orang, orang itu tidak bisa dirubah, tapi bagaimana kita bisa mengubah diri dulu nih. Mungkin itu bisa jadi salah satu langkah ya untuk menyelamatkan sebuah pernikahan gitu. Kita bisa, apa sih yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan itu. Terus kemudian satu lagi terkait juga dengan ketika kita sudah tahu tuh ada permasalahan, sudah diskusi, mungkin ketika berdua ini ketika diskusi sama-sama panas, butuh juga nih tenaga-tenaga profesional yang bisa menenahi gitu ya. Atau mungkin ya entah itu keluarga, tapi kan terkadang di antara pasangan adalah aib untuk bercerita masalah antara mereka ya. Jadi mungkin tenaga-tenaga profesional itu bisa jadi salah satu media untuk mereka berdiskusi soal permasalahan itu gitu. Ah, oke. Nah, tapi kalau kemudian konsepnya tadi kan Mbak Ndanya sempat sampaikan yang idealnya adalah bukan untuk mengubah pasangan, tapi mengubah diri kita terlebih dahulu untuk kemudian menyesuaikan dengan kondisi pasangan. Nah, kalau terkait dengan mengubah diri kita, itu apanya yang harus dilakukan? Apakah mindset kita terhadap problem tersebut, ataukah perilaku, atau bagaimana? Lebih ke sepertinya nih ya, dalam sebuah hubungan ya, kan memang mengubah tidak bisa ya ke orang lain, tapi kan mengubah diri sendiri pertama kali adalah mindset. Jadi bukannya harus, tapi meskipun gitu. Jadi meskipun pasangan saya nggak bisa masak, tapi saya bisa menerima dia kok mindset-mindset seperti itu gitu. Meskipun dia pemarah, tapi saya tahu kok ada sedikit kebaikan di dalam hatinya yang bisa jadi kekuatan gitu. Jadi kita mencari kekuatan ya, sesuatu yang baik dari kelemahan-kelemahan itu gitu, itu yang harus kita temukan gitu. Seperti itu. Mencerahkan sekali ya, wersah-wersah sudah ada penelpon ya, siap bergabung mana. Ini kita sapa terlebih dahulu penelpon kita. Halo? Halo? Halo, bincang sehati dengan siapa di mana? Iya, dengan Ruby di Bandung. Dengan? Ruby di Bandung. Ruby? Ruby, Silahkan Ruby, pertanyaannya. Iya, mbak, jadi saya kenalan sama satu cowok lewat aplikasi online. Udah kurang lebih tiga tahun yang lalu. Nah, selama ini sih, saya sih merasa cocok-cocok aja. Dan udah mulai pacaran. Nah, saya bingung karena belum sempat ketemu. Nah, apa itu boleh-boleh aja dilakuin gitu. Karena, iya, belum cari pasangan lewat aplikasi online itu, tepat nggak ya? Oke, selama tiga tahun ini belum pernah bertemu sama sekali? Belum, tapi udah teleponan, video call. Oh, oke. Mbak Dari, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk Ruby? Atau cukup? Selama teleponan itu, bagaimana sih komunikasinya antara Mbak Ruby nih dengan pasangannya itu? Oh, lancar-lancar aja sih, mbak. Jadi, sehari itu biasanya, malam-malam, jadi jam tujuh, gitu. Oke. Jam malam. Baik. Terus, saya mau tanya juga, kalau, biar apa, pendekatan ini kan lewat online, gimana caranya supaya nggak salah menilai karakter dia, gitu. Oke. Kan komunikasinya tidak langsung. Baik, kami coba menjawab bersama di sini, terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sati. Nah, ini juga, sedang banyak terjadi, gitu ya, kenalannya online, pacarannya online, baik itu gimana? Itu seperti perjodohan tadi ya, salah satu media gitu. Medianya. Mereka kita melihat nih, di luar sana tuh banyak ikan ternyata ya. Cuman, balik lagi tadi kan ketika, saya menanyakan komunikasinya seperti apa. Oke, lancar. Tiap hari adalah komunikasi, tapi kita harus tahu nih, konten yang kita komunikasi itu apa sih. Apakah hanya sebatas, sudah makan belum, sudah berangkat belum, seperti itu. tapi konten deepnya itu, yang itu kan harus kita dapat ya, dalam komunikasi itu gitu. Apakah dia, jadi kita semakin tahu nih, orang itu seperti apa sih, meskipun kita tidak bertemu gitu. Itu yang paling penting dalam hubungan-hubungan yang, kenal lewat aplikasi tertentu, atau mungkin, dijodohkan tapi gak pernah ketemu nih, yang beda kota, long distance gitu. Jadi komunikasi itu yang paling penting adalah, seberapa dalam sih, konten, kualitasnya yang kita bicarakan dengan pasangan itu, sehingga kita tahu, dia orang seperti apa sih. Seperti itu gitu. Jadi nanti, ketika ada waktu ketemu, itu seperti tambahan-tambahan informasi, tapi dalam pembicaraan lewat lepon, lewat video call, saya sudah bisa punya bayangan nih, orang ini secara karakter seperti apa ya, dalam pembicaraan yang deep tadi itu. Oke, tapi idealnya tetap harus bertemu, untuk bertemu langsung, itu kan satu konsep yang memang, harus dilakukan dalam proses perkenalan kan, Mbak Nania, atau gimana tuh, karena memang sekarang sudah jamannya, gitu kan untuk sulit cari waktu, akhirnya dimensi ruangnya itu, yaudah gak apa-apa, via video call atau apa, itu bisa cukup menjamin, dan menjadi bekal bahwa, oh ini bener kok, oh ini serius kok, ini karakternya sama kok dengan yang asli, itu gimana? ya sebenarnya idealnya ketemu langsung ya, tapi kan sekarang banyak sarana-sarananya, video call gitu, kalau misalkan memang, sangat tidak memungkinkan untuk ketemu langsung, jadi baru ketemunya tiba-tiba, di penghulu gitu kan, misalkan memang sudah rencana serius, tapi pastikan di dalam fase proses perkenalan itu, saya sudah benar-benar tahu nih, dia orang seperti apa, dia sangat terbuka nih, jadi dia sangat terbuka, dia bisa mau, meskipun via internet atau via telepon, dia mau nih mengenalkan nih, orang-orang sekitar dia itu seperti apa sih, jadi membuat saya tuh yakin, oh dia memang mau ya, untuk terbuka dengan saya gitu, jadi kalau memang tidak punya kesempatan, untuk ketemu langsung, seperti itu, jadi memang tidak menjamin ya, ketemu langsung belum belum, tentu dia juga jujur gitu, betul, tetap harus memperhatikan, kualitas komunikasi yang dibangun, sehingga bisa mengetahui, karakternya semuanya seperti apa gitu, oke Bami Irsa, sekarang kami telah menyiapkan, rangkaian tips untuk Anda semua, tipsnya kali ini, tentang cara menyelesaikan konflik dengan pasangan, seperti apa tipsnya, silahkan simakkan berikut ini, pemirsa bincang sehati, munculnya konflik diantara Anda dan pasangan, tidak serta-merta menandakan, bahwa dia bukanlah pasangan yang tepat, untuk itu, jangan tergesa-gesa mengakhiri hubungan, tanpa mencari solusi terlebih dahulu, berikut ini adalah beberapa cara, untuk menyelesaikan masalah dengan pasangan, ketika konflik muncul, jangan ragu untuk duduk bersama, membahas akar dari masalah yang muncul, dan menemukan solusi yang terbaik, pastikan posisi duduk Anda dan pasangan berdampingan, bukan berseberangan, karena hal ini akan memberikan kesan kooperatif satu sama lain, berbicara dengan emosi tidak akan menyelesaikan masalah yang ada, hal ini justru akan memperkeruh ketegangan diantara Anda dan pasangan, untuk itu, perhatikan nada bicara, dan jangan sampai meninggikan suara saat Anda menyampaikan argumentasi, untuk menyelesaikan konflik dengan pasangan, Anda harus menjadi pribadi yang terbuka, selama berdiskusi dengan pasangan, dengarkan dengan baik, masukan yang diberikan oleh pasangan Anda, lalu, penting untuk masing-masing pihak, melakukan introspeksi diri, agar masalah yang sama, tidak terulang lagi di kemudian hari, Kunci dari hubungan agar tetap bertahan setelah konflik adalah kemauan untuk saling minta maaf dan memaafkan, bukan masalah siapa yang salah dan siapa yang harus minta maaf, tetapi Anda harus bisa mengalahkan ego Anda demi kepentingan bersama, Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang menemukan pasangan yang tepat, untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, 021-29-032-644 masih kami buka untuk Anda atau di Instagram, at bincangsehati.itv dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini, masih dengan narasumber Mbak Nania Permata Sari Bukit, MPSI psikolog yang merupakan psikolog klinis dewasa, Mbak kalau kemudian bertemu dengan orang yang sangat sulit untuk menemukan pasangan, sebetulnya itu karena apa sih, kan kalau dibilang karena kriterionya susah atau apa, tapi sebetulnya penyebab dalam diri secara psikologis itu kita bisa lihatnya karena apa? Kita lihat dulu nih, apakah memang ada pengalaman yang tidak menyenangkan, yang membuat dia itu jadi takut, atau dia mungkin melihat figur-figur yang terdekat dari dia, yang punya hubungan yang membuat dia juga takut, atau juga mungkin secara karakter dia adalah orang yang sulit nih untuk membuka diri terhadap sebuah hubungan, jadi ada banyak penyebab-penyebab gitu kan, tapi balik lagi ketika kita tahu nih apa sih yang kita butuhkan, apakah yang kita cari dalam sebuah hubungan itu mungkin akan membantu dia gitu, untuk perlahan-lahan mencari, kalau soal media kan sekarang banyak ya, media di acara-acara untuk mencari jodoh itu kan, ya tadi kan ada aplikasi online, perjodohan gitu kan, tapi bagaimana dia sendiri mau untuk terbuka, untuk memulai itu gitu, jadi kita lihat dulu nih latar belakangnya dia itu, apa sih membuat dia seperti itu? Oke, tapi kalau misalnya ada orang yang kayaknya, enggak lah saya enggak mau untuk memiliki relasi yang serius, atau komitmen yang serius dengan seseorang, sebenarnya itu masalah enggak sih mbak? Balik lagi ya, kalau misalkan memang dia memilih untuk itu, kan memang ada beberapa orang yang memilih untuk sendiri, itu kalau memang dia yakin dengan itu ya enggak masalah, tapi kalau ternyata itu adalah salah satu efek, karena ada sesuatu yang di belakangnya, sebab akibat itu mungkin jadi suatu masalah, karena ada konflik ya, mungkin dalam dia sebenarnya dia mau, tapi ada ketakutan nih, itu ya mungkin ada masalah nih, yang mungkin bisa dibantu dengan tenaga-tenaga profesional gitu, tapi kalau dia yakin, saya merasa yakin kok saya bisa sendiri, saya tidak butuh pasangan, ya dengan keputusan itu ya, misalkan keputusan seperti selibat itu ya, enggak ada masalah kan dengan itu gitu, balik lagi seperti itu. Oke, yang penting kembali kepada individunya gitu, pemirsa, apakah memang keputusan untuk sendiri adalah karena keputusan, memang saya sudah menerima diri saya untuk menjadi seperti ini, atau karena konflik yang masih ada di belakang, kalau ada konflik di belakang harus beres dulu gitu ya. Oke, nah kalau tadi kita berbicara pemirsa mengenai, yang sulit untuk menemukan pasangan, kalau yang terlalu mudah gitu menemukan pasangan, sehingga dia gonta-ganti, gonta-ganti, gonta-ganti. Kalau itu gimana? Yang terlalu itu biasanya enggak terlalu baik juga ya, kalau terlalu ya. Balik lagi sebenarnya alasan dia, gonta-ganti itu apa sih, tujuannya apa sih? Apa sih yang dicari dari gonta-ganti itu? Jadi kalau ngomongin baik atau enggak, ya balik lagi orang ini nyari apa gitu, dalam ganti-ganti itu gitu. Harus, ya mungkin dia belum mengenal sebenarnya, saya butuh orang seperti apa sih, jadi saya terus mencari-mencari-mencari gitu. Tapi saya belum bisa berkompromi nih dengan, dengan keputusan, dengan pilihan saya gitu. Jadi itu akan jadi, dia akan terus mencari, ketika ada masalah konflik, dia akan lihat, oh kayaknya yang rumput tetangga lebih bagus nih cari lagi. Seperti itu gitu. Jadi, ya itu sih. Oke, nah kalau penyebabnya yang membuat orang kemudian jadi, tidak kemudian menyelesaikan konfliknya dengan baik, sehingga akhirnya, oh yaudah ini kayaknya enggak berhasil hubungan yang ini, akhirnya berpindah ke yang lain. Begitu lagi, enggak berhasil lagi. Itu kalau kita melihat apa ya, dinamika psikologi orang tersebut gitu, itu sebetulnya seperti apa atau bagaimana yang terjadi secara gambaran umum. Oke, kalau gambaran umumnya, cara dia menghadapi suatu masalah lebih ke flight ya, mungkin responnya flight. Jadi, dia tidak berani untuk menghadapi itu, lari, dia akan melihat nih, di luar sana kayaknya ada sesuatu yang lebih perfect buat dia. Oke. Tapi dia akan cari lagi nih, ketika ada masalah, dia akan flight lagi. Seperti itu ya dinamikanya gitu. Jadi, cara dia menyelesaikan masalah, cara dia berkompromi sih, mungkin enggak mesti dengan orang lain, tapi berkompromi dengan dirinya dia dulu nih. Saya bisa kompromi enggak ya dengan hal-hal itu gitu. Seperti itu sih yang jadi bisa membuat dia akan terus. Apakah itu ada kaitannya dengan ketidak dewasaan secara emosi, sehingga pada akhirnya bisa melihat nih, kayaknya yang model kayak gini belum siap nih buat menikah. Itu gimana, Mbak? Kedewasaan emosi, tapi kan enggak bisa kita langsung holistik, pasti dia enggak dewasa, bisa seperti itu. Tapi bisa jadi, itu jadi salah satu, dia punya emotional baggage yang belum selesai. Seperti itu nih, emotional baggage-nya dia belum selesai nih, yang jadi mempengaruhi dia dalam aspek relasi. Tapi ketika dia ngomongin kedewasaan emosi dia dengan teman-teman, dengan keluarga, dia cukup matang di situ. Jadi, kita enggak bisa langsung mengeneralisir orang ini enggak dewasa. Dia ada masalah nih yang terkait dengan sebuah komitmen. Kemarin beberapa yang tadi saya cerita soal survei kecil-kecilan yang saya buat, ternyata keluarga atau orang tua yang sebenarnya kita pikir adalah kalau orang tua yang ideal itu akan membuat kita punya pandangan yang positif sebagai pernikahan gitu ya. Tapi ternyata ada beberapa juga ya, meskipun tidak banyak. Mungkin 40% yang melihat sosok yang ideal di dalam keluarga itu tidak jadi patokan kalau dia mempunyai keberanian untuk membuat komitmen seperti itu. Jadi memang ada banyak faktor ya. Ternyata kompleks juga pemirsa penjelasan tentang gonta-ganti pasangan itu karena apa gitu ya. Nah, kalau yang kemudian terjadinya adalah pacaran, kemudian putus. Eh, balik lagi, putus lagi, balik lagi, putus lagi, balik lagi. Sering kan pemirsa terjadiin seperti itu, jangan-jangan Anda salah satunya. Itu sebetulnya apa yang terjadi dalam konteks hubungannya seperti itu. Apakah itu bisa dibilang, itu termasuk relasi yang sehat kah? Atau justru malah hati-hati nih, ini kayaknya problem solvingnya kurang tepat nih pasangan ini. Sehingga harus ada pertimbangan lebih untuk kemudian ketika memutuskan menikah dengan yang model seperti ini. Itu gimana? Kalau misalkan, itu lebih ke manajemen konflik berarti ya, antara dia dan pasangan. Tapi kalau dia belajar dari sesuatu putus yang pertama, saya belajar nih, oh saya punya kesalahan ini, saya bisa mengevaluasi dan sama-sama bisa mengevaluasi. Mungkin itu akan berjalan dengan baik, tapi kalau itu terus berulang-berulang itu mungkin signal ya. Kayaknya kalian nggak cocok nih, tapi ketika putus nyambung-putus nyambung, tapi ada sesuatu yang bisa diperbaiki di hubungan selanjutnya. Terus nanti putus lagi, terus nanti ada sesuatu, jadi selalu ada peningkatan-peningkatan meskipun tipis, itu ya bisa jadi kenapa nggak jadi penjaminan kalau dia akan menikah jadi-jadi masalah besar gitu. Tapi mungkin lebih ke karena manajemen konfliknya belum efektif aja, nah mesti bisa dipoles, tapi kalau tidak ada perbaikan ya buat apa gitu. Nah itu benar-benar pacaran ya? Bagi ke dia lagi gitu, iya. Itu benar-benar pacaran untuk mengenal karakter lebih dalam. Nah kalau kemudian berbicara mengenai kasus perselingkuhan di dalam pacaran, seringkali mungkin pemirsa di rumah juga bilang bahwa kalau udah sekali selingkuh itu pasti deh diulang lagi, jangan deh sama yang kayak gitu. Kalau kemudian harus menikah, apakah itu betul sepenuhnya atau bagaimana? Perselingkuhan... Pada saat pacaran pasti akan terulang pada saat pernikahan, akankah senantiasa seperti itu tuh? Tapi kalau menurut saya ya, bukan pasti ya, bukan pasti kayak ini adalah suatu kepastian kalau dia pernah pengalaman selingkuh, itu akan muncul lagi. Tapi bagaimana ketika pengalaman itu dan dia menikah dengan orang yang sama, dia bisa, ya pasti kan orang itu pasangannya kepercayaan akan luntur nih. Gimana dia bisa membangun kepercayaan itu lagi nih terhadap pasangannya dengan dia menunjukkan kalau saya tuh tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi kalau dia tidak bisa menunjukkan itu ya mungkin emang dia secara karakter tidak bisa dipercaya gitu. Itu bisa jadi keulang lagi gitu, tapi jadi gak selalu pasti akan keulang lagi gitu. Oh oke, tapi bahwa itu kemudian harus menjadi awareness bagi pasangan itu kemudian menjadi hal yang penting begitu. Dan tantangannya adalah bagaimana untuk kemudian membangun rasa percaya dimulai dari nol gitu ya. Karena kepercayaan adalah yang memang basic atau dasar dari pernikahan itu ya, kepercayaan. Oke berbicara mengenai topik kita kali ini yaitu tentang bagaimana memilih pasangan yang tepat. Nah sebetulnya apa yang harus dilakukan, apa yang kemudian harus menjadi perhatian agar tidak salah memilih pasangan. Silahkan. First thing first ya adalah kenali diri kita dulu nih. Kenali diri tadi konsep bahagia personal kita tuh seperti apa sih. Kita tuh butuh orang yang seperti apa gitu. Itu ketika kita mengenali diri kita akan tahu nih dalam meminuh hubungan, oh orang ini sepertinya sudah tepat ya untuk mengisi kekurangan saya. Dan saya tuh kekuatan yang saya miliki juga bisa mengisi kekurangan dia. Jadi ada kesalingan di situ. Oke. Dan saya bisa berkompromi gak sih? Saya bisa berkompromi gak sih dengan kekurangan dia dan dia bisa berkompromi gak? Jadi ada kesalingan, jadi bukan hanya satu aja gitu. Kemudian juga kita punya komitmen yang sama gak ya? Karena kan pasti dalam proses itu akan banyak permasalahan. Tapi balik lagi ketika kita punya komitmen yang sama, apapun masalahnya kita akan berjuang bersama-sama nih untuk mencapai kebahagiaan pasangan itu gitu. Berarti itu sih yang harus kita kenali dulu, kenali diri dulu baru kenali pasangan gitu. Kenali kita tuh seperti apa gitu. Oke, kenali diri dengan baik, kemudian kenali juga pasangan kita, apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita sampaikan kepada pasangan untuk bisa saling melengkapi. Dan pastikan bahwa pasangan juga memiliki komitmen yang sama dengan yang kita inginkan, serta visi dan misi gak ketinggalan ya? Ya betul. Jangan sampai nanti saya maunya ke pelaminan, ternyata dia maunya lanjut pendidikan di mana gitu kan, jadinya gak gak ketemu gitu. Oke, oke, oke. Oke, oke. Kalau kemudian kita berbicara mengenai visi-misi yang tidak sama tersebut gitu, apakah itu kemudian bagi kita masih bisa untuk dibicarakan atau gimana? Itu kadang-kadang kan bagi sebagian orang yaudahlah gak sama, udahlah tinggalin aja. Itu sejauh mana yang bisa kita masih bicarakan, sejauh mana yaudah ini kayaknya gak mungkin bisa bekerja deh gitu, itu gimana? Visi-misi, visi ya bukan visi-misinya, visi dalam sebuah pasangan itu. Relasi. Dalam relasi itu mungkin dilihat lagi nih, apakah itu bisa dikompromikan nih, apakah memang benar-benar berbeda banget atau saya bisa kompromi, oh ini kayaknya mungkin ya takes time setahun, dua tahun tapi gak apa-apalah. Atau mungkin saya masih bisa, tadi kan saya bilang bukan harus tapi kayak meskipun nih, meskipun dia punya visi itu tapi saya bisa bertoleransi kok dengan pilihan dia dan dia pun juga seperti itu gitu. Jadi balik lagi dengan apakah saya bisa berkompromi, bertoleransi meskipun ada perbedaan visi itu dan kita bisa sama-sama menghargai visinya dia, visi saya meskipun kita tidak jalan yang sama gitu. Jadi sama-sama mendukung karena kan hubungan yang baik sebenarnya bukan yang mengikat, benar-benar mengikat tapi kita memberikan ruang, ruang untuk berkembang pada pasangan itu. Salah satu kunci yaitu memberikan ruang untuk pasangan untuk terus berkembang, terima kasih sekali waktunya untuk hadir di Bincang Sati, terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang telah menyaksikan juga berpartisipasi di Bincang Sati kali ini. Untuk Anda yang punya kritik juga saran kami tunggu di SMS 0889-8100-5000 atau Anda bisa bergabung di Facebook kami Bincang Sati Dai TV atau follow Instagram kami untuk informasi terbaru seputar Bincang Sati yaitu di Bincang Sati Dai TV. Dan jangan lupa untuk subscribe Youtube kami di Bincang Sati Dai TV, kalau nggak nonton kali ini bisa nonton di Youtube. Dan akhirnya saya Ayu Suto Mondor Diri, jangan lupa untuk saksikan terus Bincang Sati tentunya hanya di Dai TV, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!